Assalamualaikum guys, welcome to my youtube channel, Nisat23 Kali ini aku akan menggambar kebun bunga dan juga hutan Selamat menyaksikan Pertama-tama kita pasang dulu masking tape-nya atau lakban kertas Kalian boleh pakai merk apa aja kok Kali ini aku pakai lakban kertas yang warna putih Warna pertama yang aku pakai yaitu warna scarlet untuk membari gambar bunga Jadi aku gambar bunganya ini ada yang bentuknya besar Dan juga nanti ada bunga yang bentuknya kecil-kecil Warna kedua yang aku pakai yaitu warna salmon Sama halnya dengan warna scarlet tadi Jadi aku gambar bunganya itu ada yang besar dan juga kecil Pertama-tama kita gambar yang besar-besar dulu ya Nah selanjutnya baru dititik-titikin seperti ini Ini aku titik-titikin pakai warna salmon tadi dan juga warna scarlet Kemudian aku tambah lagi warna salmonnya Selanjutnya aku ambil warna light olive untuk menggambar tangkai daun dan juga di daunan Pertama bikin tangkainya dulu ya Setelah itu bagian-bagian yang kosong diisi aja Oh iya teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Terima kasih Warna selanjutnya yang aku pakai yaitu warna moss green Sama halnya dengan warna light olive tadi Jadi aku garis-garis aja biar bervariasi daun dan tangkainya Dan juga nanti kita penuhin ya yang kosong-kosong itu dengan warna moss green dan juga light olive Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya aku blend ya Biar bagian-bagian kosong yang kecil-kecil itu tidak putih Jadi masih ada warna hijau-hijaunya Tapi ngeblendnya ini harus hati-hati banget dan pelan-pelan Biar tidak merusak gambar tangkai dan juga warna dari bunganya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya aku ambil warna moss green untuk menebalkan warna-warna tangkai daun Biar kelihatan lebih hijau dan segar Oh iya teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Terima kasih Selanjutnya aku ambil warna moss green lagi Untuk gambar pohon, pepohonan gitu Di hutan di belakang kebun bunga ini Pertama aku kasih warna yang lebih gelap Yaitu moss green tadi Selanjutnya aku ambil warna light olive Warna yang lebih cerah Jadi biar kelihatan rimbun-rimbun kedaunannya ini masih hijau Kemudian aku tambahin lagi warna moss green Di beberapa bagian yang dirasa kurang Dan juga di bagian bawah dari pepohonan ini tadi Nah kalau udah kita ambil warna turkis blue Untuk memberi warna langit Biar warnanya lebih cerah lagi Selanjutnya aku blend pakai cotton bud Biar warna langitnya ini merata Dan juga tidak merusak warna pohon Kemudian aku ambil gelas pensil Yang warna hitam Untuk memberi tekstur titik-titik di bunganya tadi Biar kelihatan putihnya gitu ya Oh iya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya Terima kasih Oke Selesai gambar aku hari ini Terima kasih teman-teman Sudah menonton video aku dari awal sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya Bye Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax